Kita keserotan Pilkara Jakarta. Di Jakarta pada hari kedua kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mendatangi warga di pancoran barat Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya ini, Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah programnya seperti menyediakan dokter keliling di setiap RW. RK juga menjelaskan program kesehatan ini muncul agar layanan kesehatan dapat melayani masyarakat langsung dengan sistem jemput bola. Ridwan Kamil menyebut program dokter keliling ini akan dibiayai dengan anggaran Pemprov. Ya ada dokter keliling nanti dibayarin oleh Pemprov untuk mereka-mereka yang kesulitan berobat ke puskesmas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi-inovasi. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana di hari kedua kampanye menghadiri undangan dialog bersama forum purna tugas Pemprov Jakarta. Di sana, Kun menyampaikan pandangannya mengenai permasalahan di Jakarta, salah satunya kemacetan di Jakarta. Selain itu, Kun juga menyampaikan bahwa setiap rumah di Jakarta akan mendapatkan koneksi internet gratis minimal 100 mbps. Kun menjelaskan, Pemprov Jakarta akan bekerja sama dengan operator untuk menyediakan jaringan internet ke rumah-rumah. Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 mbps. Dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Tentunya tadi bekerja sama dengan swasta. Dan kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi, itu bisa dari rumah. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Calon wakil gubernur nomor urut tiga, Rano Karno, menemui warga di kawasan Jalan Lontar, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di hadapan warga, Rano bernostalgia masa-masa saat ia memerankan karakter sidul. Rano juga menegaskan bersama pasangannya, Cagu Pramono Anung akan membenahi Jakarta. Sebelumnya, bertahun-tahun Rano memimpin Banten. Insya Allah, insya Allah nanti kalau Abang dipercaya bersama Mas Pram, kita bangun kampung kita sama-sama, ya. Nah, jadi ingat, Abang ini datang ke sini, sosialisasi. Sudah waktunya kampanye. Kita kampanye secara baik, nggak usah kita bilang sono jelek, kita yang baik, nggak usah. Kita pokoknya, kita benerin diri kita aja deh, ya kan? Karena Jakarta ini harus dibangun rame-rame, nggak bisa sendiri. Harus dibantu. Untuk mengetahui kegiatan kampanye dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman. Selamat pagi, Malaika. Jadi apa saja kegiatan dari tiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di hari ketiga kampanye ini? Selamat pagi, Glenis dan juga saudara. Agenda ketiga paslon di hari ketiga kampanye ini cukup unik-unik. Kalau kita bisa mulai dari pasangan calon nomor 1, Ridwan Kamil dan juga Suswono, ini ada agenda belusukan ke Pasar Serdang Kemayoran. Namun, untuk pasangan calon nomor 2, Dharma Pong Rengkun dan Kunwardana, sebenarnya ini kami masih harus menunggu karena hingga kini kami belum mendapatkan konfirmasi apa saja agenda pasangan calon nomor 2 untuk hari ini. Dan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3, Pramono, Anung, dan Rano Karno, ini agendanya cukup padat untuk hari ini. Dimulai dengan pertemuan dengan RT, RW, toko masyarakat, dan toko budaya sekelurahan Kalideres, lalu dilanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah di Masjid Atta Bayun Merwia. Lalu juga ada deklarasi dari Relawan Anis untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3, Pramono Rano, terutama untuk Bangdul, Sidul, atau Rano Karno. Dan dilanjutkan dengan silaturahmi dengan tokoh NU dari Betawi, yaitu K.H. Mahmudin di Pondok Pesantren, Niftaul Ulum. Dan diakhiri dengan sholawat dan juga doa kebangsaan mahasiswa dan masyarakat se-DKI Jakarta di Aula Universitas PT.IQ. Namun kalau bisa kita bandingkan agenda para paslon, calon gubernur dan wakil gubernur untuk DKI Jakarta ini, untuk kemarin pasangan nomor urut 1, RK Suswono ini juga ada agenda belusukan namun ke warga pancoran. Kalau untuk pasangan nomor urut 2, Dharmakun ini ada agenda dialog bersama forum purna pejabat Pemprov DKI. Dan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Rano, ini memang sepertinya dua hari kebelakang, agenda kampanyenya atau agenda belusukannya ini yang paling banyak, dimulai dari kunjungan ke Hunian Sementara atau Huntara di Kampung Bayam, dilanjutkan dengan sapa warga dan juga belanja masalah di RW01 Suntur Agung. Dan diakhiri dengan menyapa warga di Lenteng Agung. Namun sebenarnya apa manfaat atau apa yang akan dilakukan para pasangan calon di kampanye-kampanye agenda mereka, mungkin saya bisa rangkumkan sedikit. Untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini biasanya agenda-agenda belusukannya, itu dilakukan untuk belanja masalah dan menyerap aspirasi dari warga Jakarta. Di pasangan calon nomor urut 1, RK Suswono, fokusnya paslon ini pada program gerbang Betawi atau gerakan membangun budaya Betawi yang berupaya untuk mempertahankan dan juga mengembangkan kearifan lokal Betawi melalui pembangunan infrastruktur berbasis budaya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ini memang mempunyai latar belakang di bidang arsitektur. Dan pasangan nomor urut 1 ini juga menekankan janji untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik, revitalisasi sungai-sungai Jakarta, dan memperbaiki sistem penanganan banjir. Dan program mereka ini juga mencakup pembangunan berkelanjutan dan modernisasi layanan publik tanpa melupakan akar budaya. Kita lanjut ke pasangan calon nomor urut 2, Dharma dan Kun. Ini memusatkan kampanye mereka lebih terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM, di mana mereka terus berjanji untuk meningkatkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Jakarta dan lebih fokus kepada ekonomi digital dan teknologi. Mereka juga menggunakan kampanye mereka ini untuk mendengarkan keluhan dari para UMKM dan masyarakat terkait kesulitan ekonomi di masa sekarang, terutama di masa pasca pandemi. Dan janji mereka adalah membuat Jakarta sebagai pusat kota inovasi digital dengan kebijakan-kebijakan startup dan juga perusahaan teknologi. Dan mereka juga menekankan pentingnya tata kota yang hijau, ramah lingkungan, dan termasuk akan memperluas ruang terbuka hijau. Kalau pasangan calon nomor urut tiga, Pramonurano, ini justru menggunakan momen kampanye mereka untuk berdialog dengan masyarakat, untuk belanja masalah, terutama terkait pelayanan kebijakan publik dan kesejahteraan sosial. Dan salah satu janji utama mereka itu adalah mewujudkan pemerintahan yang bisa dibilang transparan dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan kebijakan publik termasuk layanan perizinan dan birokrasi. Dan mereka juga berkomitmen untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial di Jakarta dan memperkuat jaringan pengamanan sosial dan juga menyediakan perumahan terjangkau bagi seluruh masyarakat Jakarta termasuk yang berpenghasilan rendah. Di hari ketiga kampanye, tiga pasangan ini masih semangat untuk terus memperkenalkan visi-misi dan juga janji-janji kampanye mereka untuk warga Jakarta. Kita nantikan juga bagaimana Malaika nanti di hari Jumat ini apa saja kegiatan dan juga janji-janji yang disampaikan untuk warga Jakarta. Terima kasih Malaika atas laporan Anda. Saudara usai jeda, kami kembali dengan informasi. Pemerintah dan masyarakat Melayu di Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat melaksanakan tradisi robo-robo. Selain untuk melestarikan tradisi, event budaya tahunan ini juga untuk menolak bala dan bencana. Terima kasih telah menonton!